Dubai adalah kota terkaya dan paling modern di Uni Emirat Arab. Terletak di pesisir Teluk Persia, Dubai dikenal karena arsitektur megahnya, pusat perbelanjaan megah, pantai-pantai yang indah, dan berbagai atraksi wisata. Dubai dibalut dengan kemewahan dan gaya hidup glamour, dengan banyak hotel, restoran, klub malam, dan tempat hiburan eksklusif lainnya. Namun, sisi lain di merlap kota ini terdapat realitas yang lebih gelap, dunia prostitusi. Sejarah prostitusi di Dubai sulit dilacak karena kegiatan tersebut ilegal dan tidak diatur oleh pemerintah. Pada masa itu, kegiatan prostitusi lebih banyak dilakukan oleh perempuan asing yang datang ke Dubai untuk bekerja sebagai pekerja migran atau pelacur. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, Uni Emirat Arab mengalami perubahan besar-besaran dan prostitusi menjadi dilarang. Saat kota berkembang dan menjadi tujuan wisata utama, perdagangan seks terus berkembang. Prostitusi melebarkan wajahnya dengan banyak wanita yang bekerja di rumah bordil, panti pijat, dan sebagai pemandu karaoke. Saat ini, prostitusi tetap menjadi bagian integral dari perekonomian kota, dan pelacur terus berdatangan dari negara Rusia, Ukraina, dan Thailand. Prostitusi adalah ilegal di Dubai, namun tetap menjadi masalah umum di kota ini. Setiap tahunnya, perdagangan manusia melibatkan banyak orang, sehingga permasalahan semakin pelik. Salah satu tempat paling umum di mana prostitusi dapat ditemukan di Dubai adalah di klub malam. Tempat-tempat ini, yang biasanya terletak di distrik Lampu Merah Kota, dikenal dengan aktivitas ilegalnya, termasuk prostitusi. Mereka biasanya mengenakan tarif antara 400 ribu sampai 1 jutaan untuk layanan seksual. Tidak semua wanita memilih terlibat dalam industri ini, banyak juga yang dipaksa melakukannya, baik oleh pedagang manusia atau karena kebutuhan ekonomi. Risiko yang terkait dengan prostitusi, seperti pelecehan fisik dan emosional, serta risiko HIV dan infeksi menular seksual lainnya, setiap saat mengancam hidup seorang pelacur. Dampak prostitusi di Dubai sangat signifikan, baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan. Bagi perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam perdagangan seksual, terdapat bahaya yang berdiri di pelupuk mata, mencakup kekerasan fisik dan emosional, serta risiko HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Banyak dari orang-orang ini juga berisiko ditangkap dan dipenjara, dengan hukuman yang berat untuk prostitusi di UEA. Pemerintah Dubai memiliki kebijakan nol toleransi terhadap perdagangan seks dan pekerja seks ilegal di Dubai. Pihak berwenang juga secara rutin melakukan operasi penangkapan untuk memerangi perdagangan manusia dan kegiatan prostitusi di wilayah tersebut. Tetapi, hal ini merupakan tantangan terus-menerus untuk mengikuti ekonomi bawah tanah dan kegiatan ilegal. Terlepas dari upaya ini, prostitusi di klub malam tetap menjadi masalah yang signifikan di Dubai, menyeroti perlunya tindakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini dan mencegahnya terjadi sejak awal. Terima kasih telah menonton, jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen. Semoga video ini bermanfaat.